Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Irwan Koneawan pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11 kita lanjutkan kembali materi kita yakni pada bab yang kedua yakni mengenal format teks pada halaman web khususnya bagaimana kita mengenali HTML atau Hypertext Smart App Language nah kita lihat penjelasan berikut ini web telah berkembang semakin komplek seiring dengan perkembangan teknologi hal tersebut berarti seorang web developer ini tidak lagi harus melakukan keseluruhan dari proses membangun sebuah web karena sudah terspesialisasi atas dasar tersebut maka terbagilah proses pengerjaan dalam membangun sebuah web ini menjadi beberapa bagian yang pertama adalah front end lalu yang kedua adalah back end dan yang terakhir adalah full stack front end deployment front end deployment bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini merupakan bagian depan bagian depan disini adalah bagian depan yang ada pada sebuah website atau aplikasi yang mana seluruh elemen atau aplikasi daripada web itu sendiri tampak dan dapat disaksikan secara langsung oleh klien misalnya adalah desain warna tata letak serta layout pada gambar dan ukuran elemen yang lainnya dalam dunia web desain bagian front end biasanya dibangun dengan menggunakan HTML CSS ataupun JavaScript yang mana HTML ini merupakan tulang punggungnya tulang punggung dari pembuatan sebuah web kemudian CSS atau cascading style sheet ini merupakan sebuah style yang mana kita dapat menentukan warna gambar font ataupun bentuk yang lainnya untuk memperindah sebuah halaman web sedangkan JavaScript ini digunakan untuk membuat sebuah website lebih menarik lagi back end development artinya adalah bagian belakang yang mana ini merupakan kebalikan daripada sebuah front end jika front end ini mengoptimasi segala elemen web yang dapat dilihat langsung oleh klien maka bank end ini hanya mengoptimasi segala elemen atau aplikasi yang tidak dapat dilihat oleh pengunjung yang mana bagian belakang sebuah website ini merupakan segala bentuk kode atau bahasa pemrograman algoritma ataupun sistem sehingga seorang deployment back end ini terfokus kepada sistem dan cara kerja pada halaman web itu sendiri contohnya disini adalah PHP, Python, Ruby ataupun framework-framework yang lainnya yang terakhir adalah full stack deployment full stack disini artinya seseorang yang dapat menguasai seluruh bahasa pemrograman sekaligus mendesainnya sendiri bisa dibilang full stack ini merupakan kemampuan dalam menguasai front end dan back end dalam dunia web desain seorang full stack deployment dapat menguasai seluruh bahasa pemrograman web seperti javascript PHP database dalam hal ini MySQL SQL Server dan yang lainnya CSS dan masih banyak lagi sebagai satu kesimpulan Maka Bara-Jangan Bila diibaratkan sebuah mobil maka front end pen development ini bertugas untuk membuat desain sampai kepada bentuknya seperti warna bentuk atap bentuk kaca dan yang lainnya sedangkan back end ini bertugas dalam membuat mesinnya Misalnya bagaimana bila gas diinjak maka ini mobil haruslah maju Bila rem diinjak, maka mobil harus berhenti. Bila tombol AC ditekan, maka nanti AC-nya tentunya akan menyala. Dan yang terakhir, seorang full stack developer bertugas untuk membuat sebuah mobil secara utuh. Yang mana full stack developer sudah memahami cara mendesain dan membuat sebuah mobil tersebut. Lalu selanjutnya, apa yang pertama kali terlintas di benakmu ketika melihat gambar tersebut? Tampak sebuah tampilan Direktorat Sekolah Menengah Kejeruan atau DIT PSMK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pada halaman tersebut, terdapat beberapa teks yang berbeda, baik dari ukuran bahkan jenis hurufnya. Nah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Pernahkah pula kamu memperhatikan teks setiap melakukan browsing dengan beberapa warna teks yang berbeda? Di mana teks tersebut dalam sebuah website didesain sedemikian rupa agar tampak rapih dan membuat user nyaman dalam mengunjungi sebuah website. Lalu, tahukah kamu bagaimana cara mengatur sebuah teks tersebut? Mengatur format teks pada sebuah web harus menggunakan bahasa pemrograman atau ada juga yang menggunakan sebuah tag. Terdapat beberapa macam teks untuk mengatur sebuah web agar menarik. Nah, di video selanjutnya, kita akan mempelajari format teks pada halaman web dengan menggunakan Hyper Text Markup Language atau HTML. Dengan terlebih dahulu, kita wajib mempersiapkan perangkat pengembangan web yang apabila dikategorikan terdapat dua kelompok. Yakni hardware, dalam hal ini adalah perangkat keras yang terdiri dari sebuah PC atau personal computer dan juga software, yakni perangkat lunak. Dalam hal ini, kita menggunakan text editor dan web browser. Text editor yang kita gunakan, kita akan menggunakan notepad dan juga Google Chrome atau Mozilla Firefox sebagai web browser. Demikianlah video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan lagi mengenai bagaimana format HTML itu dan struktur dasarnya. Namun, setelah ini silakan kalian mempersiapkan perangkat ataupun tools yang diperlukan untuk mempelajari format text pada halaman web ini. Mudah-mudahan, bermanfaat dan jangan lupa dukung terus Doa Bangsa TV channelnya edukasi dengan cara subscribe, like, dan berikan tanggapanmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.